Tidak hanya janji belaka, mulai selasa sore, Ketua Umum Persipa bersama dengan pengurus dan calon pemain Persipa masa depan menggelar kegiatan Doa Bersama Pembukaan Plata Bakal Calon Pemain Persipa tahun 2019 di lapangan Cepak Bula Gemiring, Desa Sukaharjo, Kecamatan Margorjo. Tampak hadir 15 pemain dari pemain Persipa yang pernah mengikuti Liga 3 kemarin, serta sejumlah pemain asal pati yang kemarin juga mengikuti Liga bersama klub luar daerah. Ketua Umum Persipa Padi, Saiful Arifin ditemui seusai doa bersama mengungkapkan. Dilaksanakannya, Plata Bakal Calon Pemain ini dengan harapan kompetisi tahun depan sekuat Laskar Saridin benar-benar siap berkompetisi dengan baik. Tujuan latihan hari ini, tujuannya ya berlatih supaya bisa lebih baik untuk persiapan yang lebih matang lagi karena tujuan kita Persipa yang biasanya kalau mau bertanding ataupun pas ada Liga baru dipersiapkan saat ini kami mencoba untuk memulai dari lebih awal, lebih lawal untuk latihan supaya persiapannya lebih matang. Plata ini merupakan jawaban serius dari pengurus Persipa yang dinahkodai bahwa pihaknya tidak hanya omong kosong. Tekad bahwa sekuat Laskar Saridin bisa berkompetisi di level nasional menjadi cita-cita kuat dari sang ketua umum yang juga menjabat sebagai wakil bupati pati ini. Dalam Plata ini, pengurus membuka diri kepada semua pemain sepak bola yang berasal dari Kabupaten Pati yang berminat untuk bergabung dalam seleksi awal ini. Dengan semakin banyaknya stok pemain asli pati, turut mengikuti seleksi ini diharapkan akan semakin banyak pilihan pelatih untuk mencari pemain berbakat yang tentunya akan mendapatkan sekuat Laskar Saridin yang benar-benar sesuai dengan harapan pengurus maupun seluruh masyarakat penggila bola di Kabupaten Pati.